Kita masuk di dalam refleksi natal, mari kita berdoa Bapak di surga di dalam ibadah perayaan natal jemaah kibibie benes sergianya Pada malam ini kami mau berefleksi bersama-sama sebagai umat Atas seluruh situasi keadaan yang kami alami sampai hari ini Di tengah-tengah pandemi covid-19 Kami mohon Tuhan mencurahkan kuasa roh kudus bagi kami Agar kami mampu untuk memahami kekendak dari Tuhan dalam refleksi malam ini Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Puji Tuhan kalau malam ini sebagai warga gereja Kita dapat bersama-sama mengambil bagian di dalam ibadah perayaan natal jemaah Kendatipun dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada Tetapi semuanya boleh terlaksana dalam kasih persaudaraan Saudara-saudara kita sudah menyaksikan tablo natal Yang telah diperankan oleh anak-anak kita Saudara-saudara kita tadi Saya baru tahu hari ini dan beberapa menit yang lalu apa itu tablo Biasanya kita kenal drama Kita kenal teater Natal dan sebagainya Tapi rupanya tablo adalah bagian seni Panggung yang mengandalkan narator Sedangkan pemain-pemainnya tidak berdialog Mereka hanya mengutamakan gerak Dan makna Yang terkandung dalam tablo itu sebenarnya ada di narator Yang memegang peranan penting Kalau Bapak Ibu tadi bisa mendengar Menyimak apa yang disampaikan dalam narasi Tablo natal Kita akan mengerti apa makna dari tablo yang dipertunjukkan Atau yang ditampilkan oleh anak-anak kita Yang pasti adalah bahwa dua tahun Kita sudah hidup bersama covid-19 Dua tahun relasi manusia itu dibatasi Kita tidak boleh berjabat tangan Kita tidak boleh berpelukan Kita tidak boleh cium pipi kanan Seperti yang sebelumnya kita lakukan dalam Adat kebiasaan dan budaya kita Dalam gereja habis ibadah pun tidak boleh Kita bersalam persekutuan hanya namaste Bertemu dengan Menggabungkan Orang Ambon bilang palungku Palungku dengan palungku ketemu Itu sudah menandakan kita sudah bersalaman Rasa-rasanya nilai kekerabatan itu Dia hilang Simna Di dalam kehidupan manusia Dua tahun berjalan ini Hidup dan kerja pun dibatasi Tadi dalam tayangan tablo Ada gambaran tentang PHK Yang dialami oleh banyak sekali orang Di dunia ini Termasuk kita di Bali Termasuk di Kota Gianyar Ketika kehidupan masyarakat Bertumpu pada sektor pariwisata Maka ketika covid datang Dua tahun yang lalu Semuanya tidur Nyenyap Itu pun berdampak dalam persekutuan kita Sebagai gereja Kalau saya tidak salah ingat Lima kali GBB Ebenezer Mencoba untuk memberikan Dan melakukan sesuatu Bagi warga jemaat Yang mengalami Kesulitan Karena pandemi covid Dan juga masyarakat Secara umum Dalam keterbatasan jemaat ini Kita coba untuk melakukan sesuatu Itulah panggilan iman Gereja kita Sudara-sudaraku Apakah covid Yang kita tidak tahu Sampai kapan berakhir Akan terus menjadi Pembatas Di dalam kehidupan kita Sebagai umat Tema natal Di tahun 2021 Yang disepakati oleh KWI dan PGI Ada di depan Bapak Ibu Dalam Spanduk Yang tertulis Cinta kasih Yesus Yang menggerakkan Persaudaraan Tema ini mau bilang Bahwa di tengah-tengah pandemi Di tengah-tengah Keterbatasan kita Natal hadir Untuk Menggerakkan Menggerakkan itu Sesuatu pekerjaan aktif Sudara Gerak itu adalah Kata kerja Dia tidak diam Dia tidak statis Tapi dia dinamis Maka harusnya Natal Membawa Sebuah perubahan Pergerakan hidup Kita tidak hanya Ditakut-takuti Dengan pandemi Tapi di dalam pandemi Kita diberi hikmat oleh Allah Bagaimana kita harus Menggerakkan Nilai-nilai Persaudaraan Dan persekutuan Di antara kita Jangan lagi Pandemi ini Menjadi sesuatu Yang membuat Jurang Di antara kita Jangan lagi Pandemi menjadi Alasan satu-satunya Bahwa saya dan saudara Bidah bisa berkarya Dalam pelayanan Jangan lagi katakan Bahwa karena pandemi Kita tidak bisa Beribadah Dalam semangat Tema inilah Kendati pun Tanpa panitia Kendati pun Tanpa usaha dana Seperti yang Dijelaskan oleh Ketua tim kerja Di awal Perayaan Natal Jemaat Ebenei Sergianya Tahun 2021 Kita bisa kerjakan Dalam kebersamaan kita Tanpa kebersamaan Tanpa dibatasi oleh Banyak hal Termasuk pandemi ini Tidak mungkin Ibadah perayaan Natal Malam ini Bisa dilaksanakan Sedara-sedara 2021 Tinggal beberapa hari Akan kita lewati Jangan lagi Jangan lagi menatap Ke belakang Tapi Tataplah Ke depan Jangan lagi Menjadikan Masa lalu Sesuatu Yang dapat Menghambat Langkah-langkah Kita Memasuki Masa depan Tetap Berjalan Berjalan bersama Dengan Kristus Karena Kalau bukan Karena Cinta kasih Kristus Saya dan Saudara Tidak ada Hari ini Tapi Karena Cinta kasih Kristus Lewat Peristiwa Natal ini Maka Kita semua Ada Dan Kita semua Meyakini Kalau Kristus Sudah Menyertai Kita Dalam Perjalanan Di tahun 2021 Maka Kristus Yang tidak Berbeda Yang sama Juga Akan Menyertai Kita Melewati Hari-hari Kedepan Dalam Kepastian Iman Selamat Menyongsong Tahun 2022 Sudah Tetap Menjaga Prokes Kita Tetap Menjaga Supaya Kita Tidak Melanggar Protokol Protokol Kesehatan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Mari Saling Mengingatkan Satu Dengan Yang Lain Untuk Hidup Lebih Tertib Lebih Taat Lebih Setia Kepada Tuhan Yang Telah Menyertai Perjalanan Hidup Kita Sampai Hari ini Bukan Yesus Memberkati Bibi Ebenezer Kianyat Tuhan Yesus Menyertai Sedara-sedara Sekalian Saat Ini Sampai Selamanya Amin Bud La Zareikal T Genesis Minister Bunu Tkele Tahan Sampai Tahan Di Tahan